Polisi mengamankan tujuh pelajar yang viral di media sosial saat konvoy di jalan raya di wilayah kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sambil mengacungkan senjata tajam, Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, mengatakan mereka konvoy pada Rabu, 31 Mei 2023, malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, gerombolan pelajar itu hendak tawuran dengan sekolah lain di lokasi yang sudah ditentukan. Namun, beruntung polisi sigap mengamankan para pelajar tersebut, Maruli menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu karena gerombolan pelajar sudah berhasil diamankan sebelum terjadinya tawuran, diketahui. Tiga di antaranya sudah tidak sekolah alias di-drop-out, du, dari sekolahnya. Sedangkan empat orang di antaranya ada yang masih sekolah SLTP dan SLTA. Saat ini, tujuh pelajar itu masih diperiksa di unit PPA Satres Krimpol Resukabumi. Maruli mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan didampingi orang tuanya dan akan didampingi balai pemasyarakatan. Dan, dari para pelajar itu, polisi mengamankan barang bukti sejumlah celurit yang diacungkan saat konvoy. Kepada tujuh HBH ini polisi menerapkan pasal 02 ayat 1U nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah odonansi jenerik, ordonantie. Tidilicke Bidzondre Straf Bepalingen, STBL 1948 nomor 17, dan URI nomor 8 tahun 1948 Jopasal 55 KUH Pidana dan juga UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Para APH ini, anak berhadapan dengan hukum ini, saat ini dalam pemeriksaan tertutup sesuai dengan SOP dan undang-undang yang mengatur dan dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh orang tuanya dalam rangka pemenuhan alat bukti. Proses anak berhadapan dengan hukum tidak akan ditampilkan di sini terkait dengan SOP yang ada, dan nanti ke depannya akan dilakukan pendampingan pemeriksaan dari BAPAS ya. Sedang kita kermasikan akan segera dilakukan pemeriksaan tersebut. Untuk pasal yang disangkakan terhadap APH, yaitu pasal 02 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah ordonansi cedilic di Jodenas Straf Bepalingen atau STBL 1948 nomor 17 dan undang-undang RI nomor 8 tahun 1948, Juntung Pasal 55 KUH Bidana. Dan juga undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Ancaman hukuman terhadap para pelaku atau apa anak berhadapan hukum ini adalah setinggi-tinggi 10 tahun bekerja. Mereka ini pelajar SLTP atau SLTA? Baik, dari 7 orang APH ini, ada yang masih belajar SLTP, SLT, SLTA, dan juga ada yang dropout. Jadi perpanuan dari beberapa sekolah. Sengaja janjian malam hari untuk tawurannya atau seperti apa sih? Jadi, sengaja janjian, kemudian mereka akan melakukan penyerangan ke salah satu musuhnya yang sudah dituju ya. Dan kemudian sempat ada viral dan satresil Polres Sukabumi dan polisi setempat segera mengambil langkah cepat untuk mengamankan para pelaku. Dalam video itu, mereka mengacung-acungkan senjata dan apakah ada korban? Kalau hasil dari pendalaman ya, pemeriksaan saksi-saksi di sekitar PKB, memang mereka belum sempat untuk melakukan tidak pinana peminayaan. Tapi di sini upaya cepat dari satresil dan polisi setempat adalah jangan sampai terdapat korban akibat dari korban. Itu mereka kan tengah malam, adakah ada yang memakai seragam sebagai ciri mereka berasal dari sekolah mana atau seperti apa saat mengacungkan senjata itu? Baik, kalau dari pemeriksaan ya, dari pemeriksaan mereka tidak ada ciri ya, namun dalam video yang beredar memang mereka mengacung-acungkan senjata tajam dalam rangka untuk memberikan efek ya, memberikan efek untuk menakuti. Dan memang warga sekitar pada saat kejadian itu cukup resah karena mereka berkeliaran dengan mengacungkan senjata. Itu sekali ini saja atau sudah sering? Kalau berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh pendidik adalah mereka baru kali ini, tapi itu masih kita tetap berkalami. Mengingat dan menimbang ya, sekarang ada beberapa kejadian tawuran, aset tawuran, baik itu mungkin di wilayah lain. Dan kita antisipasi jangan sampai terjadi di Kabupaten Sikabumi. Oleh karena itu, dari kepolisian, Korea Sikabumi, dan polisi kejadian, maksakan gerak cepat, respon cepat, sehingga berhasil menamankan untuk mencegah terjadi tawuran. Dan terakhir ini kan, mengingat dengan kasus ini, hari ini kan masa akhir semester ya, sekolah-sekolah ada yang kelulusan dan sebagainya. Antisipasi keributan pelajar yang dilakukan seperti apa dari kepolisian? Baik, nanti juga kami akan mencoba berkurnasi dengan pihak-pihak sekolah ya. Memang dalam waktu dekat nanti akan ada kelulusan ya. Ini perlu rapat korenasi yang lebih teknis. Oke, dengan apakah nanti ada langkah-langkah yang akan dilakukan, jangan sampai terjadi aksi untuk euforia, merayakan kelulusan dengan konvoy, sehingga terjadi tawuran, itu yang akan kita antisipasi. Cukup ya? Cukup, terima kasih. Baik, tribunan saya tirang dari Kapal Resikabumi, kaitan video viral, juga sejumlah pelajar yang ngacung-ngacungan serta tajam di wilayah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!